Kedekatan Aliyah Masaid dan Aurel Hermansyah tampaknya tidak main-main. Buktinya perempuan yang tengah dikabarkan dekat dengan Tarik Halilintar ini masuk geng Arisan Mamayu bareng Lesti Kejora. Potret masuknya Aliyah ke geng Arisan Mamayu Lesti Kejora ini dibagikan pelantun egois itu di akun Instagram pribadinya, dilihat suara.com, Jumat, 22 September 2023. Dalam potret tersebut, tampak Aliyah duduk berpose di samping Lesti dan dipeluk lengan Aurel yang berada di atasnya. Ia menampilkan mimik bahagia, sehingga total geng Arisan ini berjumlah sembilan orang. Tidak hanya Aurel, Lesti dan Aliyah dalam potret itu juga terlihat Shifa Haju, Melody Laksani, Sania Indriani, Kesha Ratuliu dan Marin. Total geng ini berjumlah sembilan orang, Masya Allah Mamayu, tulis Lesti. Sementara itu, geng Arisan Mamayu ini tidak hanya sekedar bertemu untuk menentukan siapa pemenang WNH Arisan semata. Tapi geng ini kerap berkumpul di saat salah satu anggota mengalami masalah. Karena dalam foto itu tidak ada kehadiran dindahau. Tidak hanya masalah, perkumpulkan juga tampak digelar jika salah satu dari mereka mengadakan acara. Baik itu acara keluarga atau pesta seperti ulang tahun, pernikahan atau pertunangan sekalipun. Bahkan beberapa waktu lalu, saat kisruh kasus KDRT, kekerasan rumah tangga, yang dialami Lesti Kejora, perkumpulan ini jadi salah satu tempat yang bisa dikunjungi pelantun Kejora itu. Bahkan potret Lesti Kejora juga banyak dinantikan karena saat pergi ke luar negeri, untuk sejenak menjernihkan pikiran, dan sosok yang terlibat yakni Sania Indriani. Sementara itu melansir situs resmi Kementerian Kesehatan, menyebutkan sahabat merupakan salah satu support system atau dukungan sosial yang pengaruh terhadap tingkat stres yang dialami seseorang. Semakin tinggi dukungan sosial maka semakin rendah tingkat stres yang dirasakan, begitu pun sebaliknya semakin rendah dukungan sosial maka akan semakin tinggi pula stres yang dirasakannya. Mengingatkan pada percakapan Lesti dan suaminya, Lesti pernah urung membeli sepatu seharga Rp 30 juta saat mereka memasuki butik barang mewah. Pasalnya, saat ditanya Rizky Bilar, ibu satu anak itu menyebut jika dirinya lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli sawah di kampung halamannya, Cianjur. Jadi kamu nggak jadi beli itu? Tanya Rizky Bilar. Nggak, karena menurut dede nggak worth it, sahut Lesti. Kenapa? Tanya Bilar lagi. Dipakainya sesekali, terus dede bisa beli sawah, jawab Lesti. Emang harganya berapa? Selidik Bilar, Rp 30 something. Dede bisa beli sawah, dengan uang segitu. Dede bisa beli sawah di Cianjur, kata Lesti. Mendengar alasan istrinya itu, Bilar pun setuju. Dede bisa beli sawah di Cianjur. Dede bisa beli sawah. Terima kasih.